Intro Selamat malam Kalau ibu merasa belum mengenal saya Bahasanya wajib bagi saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu Ya saya datang kemari sebetulnya untuk membicarakan tentang Dian Kamu sini Eh Dian cepat Maksud anda mau membicarakan tentang Dian Iya Tapi sebelumnya saya minta maaf Karena kedatangan saya kesini membawa berita yang Tidak menyenangkan buat ibu Semakin cepat anda katakan saya rasa akan semakin baik Ibu ternyata wanita yang sangat mulia Tapi sayang suami ibu Dia telah memanfaatkan kemuliaan tersebut Dia telah menduakan itu Jelasnya begini Isi saya bukan saja dia sangat cantik Tapi dia juga seperti racun yang menjala Ibu kan tidak tahu apa yang biasa dia lakukan Begini ya Saya tidak kepingin tahu Karena saya tidak pernah kepingin tahu urusan orang lain Jadi saya juga tidak kepingin tahu laporan apa-apa dari anda Karena itu kedatangan anda sama sekali tidak ada gunanya Dan sebaiknya anda pergi dari sini sekarang juga Baik Saya akan pergi Ibu jangan khawatir Saya hanya ingin memperingatkan ibu bahwa suatu hari Ibu pasti akan menyesal karena telah mempercayai dia Suami ibu Karena biar bagaimanapun Dia adalah seorang lelaki Dan seperti lelaki yang lainnya Dia juga rapuh terhadap persona penggoda Anda sebaiknya pergi sekarang juga Iya bu Selamat malam Sini kamu Berapa kali lagi papa harus bilang sama kamu Supaya kamu mengerti kata-kata papa Mulai sekarang Ini peringatan yang terakhir buat kamu Mulai sekarang Setelah pulang sekolah Kamu tidak boleh lagi kemana-mana Tapi Zarina sudah izin pasal mama Kamu harus mendengarkan kata-kata papa Bukan mama kamu Kalau gitu mah sekarang Zarina tidak akan dengar lagi kata-kata siapapun Zarina akan akukan apa yang menurut Zarina benar Karena papa tidak akan tahu Apa yang benar buat Zarina Patronan papa bikin Zarina bingung Zarina boleh berteman dengan laki-laki lain Tapi kenapa dengan Agus tidak Emang Agus salah apa Bicara kamu Bicara kamu Apa ini Apa ini Papa Papa jahat Dia sudah berani berawan kata-kata saya Sekarang papa juga sudah mulai berani menampar dia Ya sudah kamu langsung masuk ya Terima kasih ya Ya malam Bye Kenapa kamu masih bergaul dengan Roy yang tidak punya aturan itu Begini om Biang kamu Biar aku peringatkan kamu Jangan lagi bergaul dengan laki-laki suami orang Kalau kamu masih melanggar peraturan om Besok kamu harus berkemas-kemas dan kita pindah dari rumah ini Tapi om Tidak ada tapi-tapian pokoknya besok kita harus pindah dari rumah ini Titik Om tolong dengarkan saya dulu Tidak perlu Ini demi kebaikan kamu sendiri Dan ingat Om hanya menjalankan tugas Yang diamanatkan almarhum bapak kamu Paham kamu Tapi tidak seorang pun menghentikan dia Ya Tuhan Sabar Pak Roy Saya akan lihat hasil iklan dari koran Tapi yang pasti Dia tidak di Jakarta Pak Oke baik pak Kalau bapak punya informasi Tolong beritahu saya Terima kasih Roy Tadi malam Mantan suaminya Dian Datang nemuin aku Sudah saya duga Tapi kenapa kamu gak cerita semalam Yah kamu aja pulangnya udah larut gitu Lagian aku liat kamu juga udah capek banget Tadi kamu bilang Kamu juga sudah menduga kalau dia bakal dateng Kenapa gitu Roy Semalam dia ketemu dengan saya Ketika saya sedang minum-minum bersama Dian Di restoran Hotel Mawar Lalu dia mencoba memperasai Kalau saya gak memberikannya uang 20 juta setiap bulannya Dia akan mengadu ke kamu Orang seperti itu Gak layak untuk hidup Lalu kamu bilang apa sama dia Saya mempersilahkan dia untuk menemui kamu Dan cerita apa saja yang dia inginkan Lalu Dia bilang apa aja ke kamu Banyak Tapi semuanya aku bantah Aku bilang Aku bilang Suami saya memang sering bersama wanita yang Lebih cantik dari istrinya Tapi saya tidak pernah merasa khawatir Tapi dia memperingatkan Bahwa satu hari nanti Aku pasti akan kecewa Kalau kamu percaya dengan saya Kamu gak akan kecewa Halo? Apa? Salah sambung pak Setiap kali ada telpon Hati saya deg-degan terus Saya pikir berita tentang ibu Aku gak peduli sama ibu Gara-gara ibu kabur begini Aku jadi kecewa sekali Mama gimana dong? Apa sih nak? Kita sudah bikin pusing banyak orang Papa pasti nyebar anak buahnya untuk nyari kita Gitu juga om Roy Cepat atau lambat Kita ini pasti ketahuan Apalagi kalau berita ini sudah ada di televisi Rame deh kita dicariin Kita mau ngumpet kemana juga Pasti orang-orang kenal Tampang kita ini ada di televisi soalnya Mama jangan khawatir gitu dong Pokoknya kita harus cari akal Supaya lolos dari pengejaran mereka Kamu dong yang nyerik akalnya Kan kamu pinter Halo Roy Saya baru aja mau menelpon kamu Ini Deang Saya sedang ke perjalanan ke rumah kamu Ada yang penting saya mau bicara sama kamu Saya pindah Apa? Pindah rumah? Kemana? Ke Kemang Pratama Regency Blok L nomer satu Oh Kalau gitu saya langsung pesan aja ya Roy Sekarang bukan waktu yang tepat Untuk membicarakannya Ya Terus kapan dong? Nanti deh saya telepon kamu ya Oke kalau gitu saya tunggu kabar dari kamu ya Oke Bye Lian 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 Ada apa om? Om mau pergi sayang Apa kamu masih ingat pesan om? Apa? Untuk tidak memberitahu pada Roy Bahwa kita sudah pindah ke sini Roy hanya akan tahu alamat rumah ini Kalau kamu yang kasih tahu Kalau enggak itu mustahil Kenapa? Tapi kita tidak pernah berjanji apa-apa soal itu om Enggak pakai janji gak masalah Yang penting Kamu jangan kasih tahu Roy Oke? Mirjam Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Roy, tadi kamu bilang di telepon bahwa kamu ada urusan penting. Apa sih? Sebenarnya saya kesini cuma mau minta alamatnya Fikar. Kamu pasti tahu kan? Alamat rumah Fikar? Saya nggak tahu. Lagi pulang untuk apa kamu alamat rumah dia? Semalam dia datang ke rumah saya dan ketemu dengan Cynthia. Dia bilang kita ketemu secara diam-diam di sebuah hotel. Karena itu saya nggak mau dia datang lagi ke rumah saya. Tapi, tapi bukannya malah kamu yang ngundang Fikar untuk datang ke rumah kamu. Dan saya rasa dia datang ke rumah kamu untuk membuktikan tantangan yang kamu buat, Roy. Kok malah sekarang kamu yang jadi panik? Saya nggak panik. Saya cuma khawatir. Kalau kebohongan itu diceritakan terus menurut saya, kalau kebohongan itu diceritakan terus-menurus, bisa diduga bahwa itu benar-benar terjadi. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Fikar? Apa kamu akan mengikuti keinginan dia semalam? Bahwa kamu setiap bulannya akan mengeluarkan jutaan rupiah untuk dia? Hah? Atau kamu akan mengancam dia? Yang penting, saya tahu alamatnya dulu. Tapi sungguh, Roy. Saya benar-benar nggak tahu. Saya nggak percaya kalau kamu nggak tahu alamatnya Fikar. Roy, coba deh kamu fikir. Buat apa saya simpan alamat rumah pria bodoh itu? Buat saya dia lebih baik mati. Baik kalau kamu nggak mau membantu saya, saya bisa cari sendiri. Roy. Roy, tunggu. Roy. 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 Kamu nggak apa-apa, Roy? Nggak. Nggak. Tolong. Jangan tinggalkan saya dengan kemarahan kamu seperti ini. Sudah, Dian. Saya harus menjelaskan masalah saya sendiri. Roy, tunggu. Saya tidak akan menghalangi jalan kamu. Lakukan apa yang kamu mau. Tapi tolong. Jangan tinggalkan rumah saya ini dengan kemarahan kamu seperti ini. Redakan dulu emosi kamu, Roy. Fikar. Sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu kerjakan. Tentu. Saya mengerti. Bagus. Pakai uang ini seperlunya. Tapi, bagaimana kalau saya... Stop. Jangan banyak tanya. Uang itu cukup untuk keperluan kamu satu minggu. Tapi, kalau kamu tidak mengerjakan apa yang saya perintahkan. Kamu tidak butuh kamu. Paham? Paham? Bagus. Sampai ketemu. Iya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Rupanya saya sedang menghadapi orang yang bergerak bala batu. Saya permisi dulu. Tunggu. Eh, nak ajang lawyer. Siapa yang ngasih tahu kamu alamat rumah ini? Bagaimana kalau yang memberi tahu adalah orang yang om cintai? Om akan marah juga sama dia. Hei. Kamu jangan nyindir. Dian adalah keponakan saya sendiri. Sudah kewajiban saya untuk menyayangi dia. Kamu cemburu. Ternyata om lebih pandai menyendir diri sendiri. Roy, seharusnya kamu berpikir soal ibu kamu yang kabur itu. Bukan soal Dian. Saya sudah memperingatkan kamu. Dan saya masih memaksakan diri untuk bersabar. Kamu ingat. Kamu sudah mempunyai anak dan istri. Kalau kamu tidak mau rumah takanggu kamu hancur. Kamu harus berhenti mengajar Dian. Sekarang saya tahu om. Rupanya om memperingatkan saya bukan karena om berhatihan dengan keluarga saya. Tapi karena om sembur dengan saya. Jangan coba bohongi diri sendiri. Permisi. Selamat datang di Pulau Bidadari. Jangan bilang saya mirip sama Radea. Kamu tidak hanya mirip. Tapi tidak ada bedanya. Sama dengan Radea. Memang saya mirip sama Radea. Sampai suaranya aja mirip. Mau mendengarkannya. Boleh, silakan. Eh, jangan. Mas, tolong deh mas ya. Tolong jangan bilang sama tamu-tamu di sini. Kalau mas ketemu sama anak yang mirip Radea di otak ini ya. Oke deh, saya berjanji. Silakan nikmati. Permisi. Terima kasih, mas. Radea, kamu kenapa gak mau begitu? Supaya kita aman, Oma. Soalnya foto kita udah ada di koran saat ini. Kata siapa? Kamu kata siapa itu foto kita ada di koran? Soalnya papa gak mungkin diam di rumah. Begitu juga om Roy. Sekarang lagi memasang iklan di koran. Iya, iya. Oma juga ingat loh sama Tante Cynthia. Pasti dia nyariin Oma rindu sama Oma. Soalnya setiap malam dia jagain Oma dengan sabar. Memang sih, Oma. Kursi roda ini sama wajah saya ini sangat merepotkan. Terus kalau mereka tahu, kita bisa dibawa pulang. Ya, tapi kan Oma gak bisa dong buang kursi roda ini. Lagi pula, kamu gimana? Bisa ngerubah muka kamu tuh gimana coba? Soal wajah sih gampang, Oma. Nah, kecil. Pokoknya Oma harus belajar memakai tongkat. Iya, memang dokter sudah nyarankan Oma tuh belajar jalan pakai tongkat. Oma juga udah nyoba. Berkali-kali nyoba, bisa. Cuman Oma selalu merasa takut, jatoh. Takut, takut. Kalau menurut ini rasa takut, Oma gak bakalan bisa dalam hidup ini. Memangnya apa yang bisa dilakukan oleh orang setua Oma? Lalu kenapa Oma kabur dari rumah? Iya, bener juga ya. Yadeh, yadeh, yadeh. Oma nyoba. Tapi kamu juga harus janji mau ngebantu Oma, ya? Iya, janji, swear. Oke, sekarang kita akan lapar. Mama gak habis pikir. Kenapa dia meninggalkan rumah ini? Hati orang kan memang sulit dibaca, Ma. Ya siapa tahu dia itu menyimpan sesuatu selama bertahun-tahun. Baru meledak sekarang. Iya, Kak. Mungkin dia bosan kali Tante. Ditinggal sendirian terus di kamarnya. Enggak, Zarina. Tante setiap hari pasti nemenin. Malah gak keitung berapa kali dalam sehari Tante keluar masuk kamar ibu. Sebenarnya, Ma, mertua saya merasa Roy akan mengirim dia ke panti asuhan. Mungkin itu yang jadi alasan sampai ibu kabur begini. Loh, siapa yang akan kasih makan Oma, Ma? Sayang, Oma tuh uangnya banyak sekali. Dengan uang yang Oma bawa sekarang ini, Oma bisa tinggal di Hotel Bintang 5 sampai berbulan-bulan. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Ya, dari uang pensiunnya, Ma. Setiap ibu terima uang pensiun, gak pernah dipakai. Biarpun satu sen pun. Loh, kamu kok kelihatannya jadi membenci dia? Oh, sama sekali enggak. Saya tetap sayang dan cinta sama ibu mertua saya. Walaupun apa yang sudah dilakukan sama ibu sekarang ini sangat menyakitkan. Seandainya kalau Roy sekarang mau bawa ibu ke panti asuhan, rasanya saya gak keberatan. Ngomong-ngomong pembantu favorit kamu itu mana? Kok dari tadi gak kelihatan ya? Apa dia pergi juga? Ya, dia lagi pergi. Katanya sih mau ketemu sama sutradara sinetron. Ada sutradara sinetron yang berjanji ingin menjadikan dia bintang sinetron. Gila dia kalau sampai percaya omong kosong kayak begitu. Bilang sama dia, kalau semut sudah mulai terbang, itu tandanya hari terakhir untuk dia. Sudahlah, Rat. Biarin aja. Aku juga gak kepingin mematakan semangat dia. Siapa tahu memang sutradara itu benar. Dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang bintang sinetron. Lagian, aku gak mikirin dia sekarang ini yang ada di pikiranku cuma ibu. Karena belum tentu Roy bisa menemukan ibu. pengetahuan. Yanto, ini tuh bener-bener gak adil, ini gila Apa sih gila gak adil, gila gak adil Sutradara itu kan nelfonin kita tiap hari Tapi kok kayaknya dia gak mau nemuin kita sih Gak punya waktu untuk nemuin kita Kamu tanya deh sama asistennya Sebenernya dia mau gak nemuin kita Sub Lu tuh jadi orang sabaran dikit ngapes sih Eh, kita ini baru masuk dalam profesi beginian Ibaratnya sekarang nih kita kayak masuk dalam gubernuran Kita ikut dulu sabar, sampe sopan Ngerti lu? Ya tapi kan si Sutradara itu nelfon kita Berarti dia juga putu dong Ya tapi lu juga mesti sabar jadi orang Makanya kayak gini Sum, Yanto Ayo ikut saya ke dalam Kan gak sabaran sih jadi orang Lihat kan udah dipanggil aja cepetan yuk Ayo lewat sini Ayo Mas Wedi Ayo sabaran Ayo Sum Bang Sumnya udah siap Oh iya iya silahkan Bagaimana Sum, kau ingin tes lagi ya? Iya pak Tapi boleh saya minta orang untuk ngegantiin Yanto pak? Loh siapa lagi? Sudah tidak ada orang disini Sum Bang, saya aja bang Saya hafal kok semua dialognya Ya baiklah kalau begitu Nah Sum Coba kau berdiri disini Dan kamu menghayal Seakan-akan kamu sedang berdiri di tepi sungai Dan melihat seorang lelaki sedang memegang tunggai pancing Ya Tolong kamu lakukan Ya oke Oke bang Bisa ya Ayo Sum Action Yanto Kamu jangan ngelamun disini terus dong Udah dapet kerjaan belum? Sum Nyari kerjaan sekarang itu gak gampang Sum Iya tapi kamu harus nyari Yanto Apa kamu pikir kerjaan itu ngambang di kali? Yang bisa nyangkut di kail kamu? Kamu tuh gak tau aja deh Sum Saya tuh lho usaha Kamu kok ngerti sih? Iya tapi kamu gak pernah nyari Yanto Kamu cuma ngelamun disini Kamu cuma menghayal Kamu tuh nyerah Yanto Saya lebih suka kalau kamu nyari kerjaan Siapa yang menghayal Sum Udah Kamu kerjaan cuma mancing terus Saya gak suka kamu mancing Disini pancingan kamu Biar saya buang aja Eh Sum Kamu jangan bikin saya marah ya Sum Jangan tentu ya Mba Ah cut 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 Sudah Stop stop Wah Tenang Sum Tenang Redakan Redakan emosi kamu ya Kamu melakukan itu terlalu serius Sum Dalam acting itu Melakukan sesuatu jangan terlalu serius Tapi saya bangga atas usaha kamu Begini saja Kalian boleh pulang sekarang Tunggu nanti kami akan memberitakan hasilnya Ya Oh ya Makasih bang Makasih Sampai ketemu lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Makasih 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 ya bang Ya Makasih Maaf ya mas Gak apa Yoi yoi Aduh Gimana kan mam Saya bilang juga apa Tapi Sakit itu mam Halo ma Hai tante Hei Gus Kok tumben pada pulang cepat Ayo duduk duduk disini semuanya Mah Ini Robby teman Agus Halo tante apa kabar Ups Tante kan lagi pake kuteks Gila beda banget sama nyokapnya Tante gimana kakinya udah semu Kaki Emangnya kenapa Gus Nyokap gue jatuh dari atap Atap Emangnya apa yang tante kerjakan di atap Enggak Enggak Bukan begitu Kamu suka bercanda Enggak Robby Tante itu kakinya terkilir Waktu tante lagi belajar aerobik Aerobik Iya Kenapa tante belajar aerobik Loh kenapa Mama saya bilang Kalau udah tua Gak boleh banyak berolahraga berlebihan Eh Rob Mungkin yang nyokap lo maksud Orang tuh kayak nenek gue Bukan kayak tante Tante kan masih muda Masih muda Iya Ya mungkin aja tante Tapi manfaatnya apa Eh Robby Dengan tante ikutan aerobik Badan tante kan otomatis keluar keringet Nah otomatis juga tante badannya bisa langsing dan seksi lagi dong Seksi sih seksi Kalau udah kekilir Gimana bisa seksi Bengkak Iya Ya itulah Rob Tante juga gak nyangka Aerobik itu tak-tak gampang Nah makanya tante Kalau mau belajar aerobik Pakai instruktur Eh mah Agus sama Zarina keluar dulu ya Terus tante Tante Eh dalam kemana Tante Tante Apa Kalau mau belajar aerobik Saya panggil instruktur paling hebat tante Temennya Jane Fonda tante Kalau mau saya panggilin sekarang juga Itu kalau tante mau Sekarang juga saya panggilin tante Gimana Tante mau gak Mau gak Boleh deh boleh Eh Tante lupa Kaki tante kan masih bengkak Rob Kenapa bisa bengkak tante Aduh Robby Aduh Emangnya kenapa Robby Ya Suruh langsung ke ruangan saya Nih Ya masuk Selamat siang pak Silahkan Silahkan Terima kasih pak Jadi anda tau dimana ibu saya berada Ya benar pak Ibu bapak pergi bersama seorang anak laki-laki yang wajahnya mirip sekali penyanyi rade ya pak Seorang anak laki-laki Iya pak Mereka sih antar sampai ke Anjo Terima kasih pak Lalu Berapa saya harus bayar untuk informasi ini Maaf pak Hanya bapak yang tau Berapa harga seorang ibu buat bapak Berapa harga seorang ibu buat bapak Apa maksud anda Saya berbicara dalam kerangka pikir bapak Seharusnya bapak mengerti itu Saya tau betapa berartinya seorang ibu buat seseorang Saya kemari atas nilai kemanusiaan bukan karena uang Maaf Silahkan duduk Saya kira semua orang di kota ini sama saja Saya gak nyangka masih ada orang seperti anda Lalu Dimana tepatnya ibu saya berada Mereka saya antar sampai ke hotel pak Untuk jelasnya bapak bisa hubungi alamat ini Terima kasih banyak pak Apa anak kecil itu penyanyi rade ya Saya kira iya Soalnya saya baca di koran yang lain Pada raya yang sama Radia kabur dari rumah Mungkin ada alamat atau nomor telepon yang bisa saya hubungi Gak perlu pak Saya cuma bisa bantu doa Semoga bapak berhasil menemukan ibu bapak Terima kasih pak Saya permisi Terima kasih Terima kasih Ini bukan masalah lama Saya punya informasi lengkap tentang keberadaan ibu Jadi Saya mau njemput dia Ah Roy Itu kan berita bagus Tapi apa kamu tahu persis Dimana ibu kamu berada Ya Ibu ada di sebuah hotel Di pulau Bidadari Tapi kalau ibu tahu Kalau saya mau menjemputnya Bisa-bisa ibu kabur duluan Hmm Ehm Roy Apa Cynthia juga ikut dengan kamu Enggak Soalnya baga sedang sakit Jadi saya terpaksa pergi sendiri Oke Seandainya saya bisa ikut Iya Tapi ini masalah keluarga Jadi lebih baik saya sendiri Oke deh Saya doain Supaya kamu bisa kembali dengan ibu kamu Ya Terima kasih dia Oke Bye Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih telah menonton! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits